Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Harits, untuk perkulian D1 STP Syahid. Pada kali ini materi kita adalah pembuatan film menggunakan Movie Maker. Jadi ini adalah tampilan awal program Movie Maker yang akan kita utakatik. Jadi Movie Maker ini sebenarnya sebuah program sederhana. Nah, dia fungsinya untuk menggabungkan baik gambar, musik, ataupun video. Untuk jadi sebuah film baru, kayak gitu. Tapi ini emang tingkatnya lebih ke pemula aja sih. Jadi cuma gabung-gabungin. Sebenarnya ada banyak software lain untuk editing video yang lebih advanced. Lebih banyak pilihannya. Tapi tentu saja lebih ribet. Kayak Adobe After Effects. Seperti itu. Ada banyak lah contohnya. Tapi kali ini kita akan coba yang sederhana aja dulu. Movie Maker. Untuk software Movie Maker. Kalau untuk Windows XP. Biasanya dia udah ada. Langsung ter-include otomatis di Windowsnya. Jadi langsung cari aja di Start. Cari aja Movie Maker. Tapi kalau untuk Windows 7 atau Windows Vista. Dia belum ada Movie Maker. Jadi kalian harus download dulu. Oke, ini adalah link untuk Movie Makernya. Nanti akan saya postin juga di Facebook. Jadi kalian bisa download dari sini. Nah, kemudian setelah kalian memiliki Movie Maker. Pertama-tama kalian siapkan dulu gambar-gambar dan video yang ingin kalian gunakan. Termasuk juga nanti mungkin musik-musik yang ingin kalian gunakan. Oke, jadi disini saya ada beberapa gambar. Ini gambar yang ingin saya gunakan. Saya kumpulkan jadi satu folder dulu ya. Oke, jadi ini ceritanya saya ingin buat video tentang perjalanan saya kemarin. Jadi disini ada beberapa foto yang akan saya gunakan. Oke. Kemudian ada juga satu video-video promosi. Yang ingin akan saya masukkan ke dalam video klip saya nantinya. Kemudian jangan lupa juga siapkan juga musik yang kalian gunakan. Oke, kita pakai ini. Oke, jadi mungkin kita sudah siap sekarang. Ada foto, video, dan musiknya. Kemudian kembali ke Movie Maker. Nah, untuk mulai membuat Movie Project baru, langsung aja file New Project biasa. Dia akan muncul layar seperti ini. Nah, kemudian kita import-import dulu. Kita harus import dulu resource yang akan kita gunakan dalam film kita. Jadi klik aja import video. Nah, disini bisa kelihatan nih. Format video yang didukung oleh Movie Maker. Jadi ada AV, MPEG, MPM1V, dan lain-lain. Nah, kalau format video kalian tidak didukung disini. Misal kalian merekam dari HP itu biasanya 3GP. Atau kalau misalnya kalian download dari YouTube, itu biasanya FLV. Kita nggak bisa import dia ke sini. Kita harus konversi dia dulu. Cara konversinya, kita bisa pakai salah satu software. Gretongan juga, yang namanya Format Factory. Ini salah satu software yang keren banget menurut saya. Jadi dia bisa konversi dari hampir semua tipe video ke hampir semua tipe video maupun audio juga. Jadi hampir semua tipe audio maupun video bisa kita convert disini ke semua tipe audio dan video. Jadi keren sekali ini. Kalau kalian sudah download, nanti tampilan Format Factory seperti ini. Nah, bisa dilihat ini Format-Format video yang didukung oleh Format Factory. Ada suara juga. Jadi kita ekspor saja ke WMV atau AV. Tambahkan file, misalkan disini file-file FLV. Klik saja, oke. Mulai. Nah, dia langsung di-convert ke format yang Anda inginkan. Oke, jadi itu untuk menyiapkan resource-nya. Kalau video yang tidak didukung. Oke, disini video. All files. Disini ada musik yang didukung. Kambar. Jadi langsung saja import semua yang kira-kira kalian butuhkan. Import. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, proses import selesai. Sekarang kita punya resource-source ini. Nah, kalau dari video, dia akan otomatis di crop. Jadi, jadi beberapa bagian seperti ini. Dipisah-pisah. Tapi jeleknya, kita tidak bisa mengatur. Itunya yang mana? Maksudnya apa? Seberapa panjang kita ingin satu kali tayang ini. Misalnya kita ingin crop dari detik 2 sampai detik 5. Kita tidak bisa seperti itu. Movie Maker secara otomatis akan nge-crop sendiri seperti ini. Nah, saran saya kalau kalian memang ingin nge-crop-nge-crop seperti itu. Kalian bisa lakukan di format factor ini juga. Jadi, waktu kalian coba meng-convert. Tambahkan file misalnya. Nah, di sini ada pengaturan pilihan. Di sini, nah kita bisa atur di sini waktu mulai dan waktu selesainya. Jadi, misalkan waktu mulai di sini. Waktu mulai, waktu selesai di sini. Nah, kita bisa atur seperti itu. Nanti hasil videonya adalah yang sudah kita atur seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke collection. Di sini, nah di sini ada beberapa collection-nya. Oke, kita mulai buat videonya. Hal pertama yang biasanya muncul di video adalah judul, kan? Nah, di sini ada pilihan make titles or credits. Oh, maaf. Tampilan awalnya biasanya seperti ini. Oke, kita bisa make titles or credits. Jadi, kita buat judulnya dulu. Oke, di sini ada pilihan make title at the beginning, before selected clip, on selected clip, dan segala macam. Kita bisa buat title at the beginning dulu. Oke, saya akan tulis kata pengantar. Oke, di sini saya sudah ada beberapa tulisan. Nah, kita bisa edit. Untuk warna dan ini ya. Ini background-nya warna hitam. Kemudian ukurannya juga bisa kita ganti. Nah, termasuk juga animasinya. Di sini yang jelas ada ini. Font-nya bisa kita ganti. Bold, kemudian posisinya juga bisa diganti. Kemudian animasinya ada di sini. Total animation. Di sini kalian bisa pilih. Banyak pilihannya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Dan, add title to movie. Kalian bisa edit. Klik kanan edit title. Oke. Oke. Nah, kemudian. Kita bisa mulai mendrag resource kita. Oke, mungkin saya butuh satu title lagi. Satام. Selamat. Oke, sama. Sampai jumpa di sini. Oke. Oke. Keh-Tagem. Oke. 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 Oke, kita bisa lihat preview-nya disini Kemudian kita bisa drag beberapa Atau kita kayaknya bisa membuat title di atas gambar Terima kasih